Terima kasih. Saya singkat saja, yang penting itu sebenarnya adik-adik itu. Tadi saya sudah mendengar ada 90 amplop, masing-masing amplop 100 ribu jadi 9 juta. Alhamdulillah anak-anak yatim, padahal yang datang ini semua yatim. Nah yatim biatu, pas lucik ini yatim biatu, saya yatim biatu. Ini karena harlah PKB, jadi ngomongnya PKB. Usianya sudah 23 tahun ya, 23 tahun atau 22 lebih setigit. Kalau Gustur dulu jadi presiden itu 22 bulan. Tetapi, saya ingin jelaskan, dulu PBNO itu mau bikin kantor PBNO itu bertahun-tahun. Ya, sejak zaman Orde Baru sampai Reformasi itu belum kelar-kelar. Tetapi setelah Gustur jadi presiden 21-22 bulan itu, PBNO hanya membutuhkan uang 30 miliar untuk membangun kantor NO pusat itu. Tapi yang terkumpul berapa? 38 miliar dalam waktu singkat. Saya hanya ingin menjelaskan, kekuasaan itu penting. Jadi, kekuasaan itu penting. Jadi, presiden sebentar saja itu bikin kantor PBNO-nya itu perampung dalam waktu singkat, turah uangnya. Saya tidak bayangkan kalau Gustur itu dulu sempurna 5 tahun. Makanya banyak yang ingin tidak lama-lama, Gustur. Kalau lama-lama ini... Nah, ini menurut saya penting. Jadi, kekuasaan itu penting. Sepanjang kekuasaan itu adalah dalam rangka umat, rakyat, kesejahteraan, dan pemajuannya. Seperti itu. Nah, kekuasaan ini tidak boleh ditunggu. Jadi, Sayyidina Ali itu kalah. Dengan Muawiyah. Karena Sayyidina Ali itu menunggu. Muawiyah itu tidak menunggu. Ini karena ngomong politik ya. Jadi, kalau ngomong organisasi keagamaan, kayak ANU, dan lain-lain lain. Kalau sudah berani masuk di politik, itu jangan lupa. Politik tujuhnya hanya satu, kekuasaan. Kalau sudah masuk di politik, kok tidak punya kekuasaan, itu berarti memang belum berhasil. Alhamdulillah, ini sudah dapat 4 DPR. 4 DPR. Ya. Dulu dari zaman Orde Baru, senang kiasa, satu. Udahlah, saya tahu persis itu. Mau keluarkan kekuatan seapapun di Klaten ini, pasti orang NU jatai DPR-CJ. Batur, keluarkan semua dananya, dan orang tahu semua itu hebat, luar biasa. Tapi, diharuskan pokoknya gelembrak-gelem, siji. Nah, ini tidak. Maka, setelah reformasi itu, saya melihatnya, reformasi itu bagi orang lain, itu musibah. Tapi, bagi Nahdotur ulama, itu adalah barokah. Nah, ini ingat-ingat terus. Reformasi itu bagi yang lain, itu musibah. Karena dulu berkuasa lama, tiba-tiba tidak berkuasa. Dulu menemati, tiba-tiba tidak menemati. Ada reformasi, itulah menjadi barokah. Sehingga NU mulai punya presiden, menteri, gubernur. Itu adalah di jabat orang NU. Dan itu hanya pernah di jabat oleh Rang NU untuk Pak Andes Matbayo ketika dikira reformasi. Dan kebetulan nyantol dengan sebuah kekuasaan. Kementerian Agama itu tidak pernah selamanya itu dimikian ulang NU. Bahkan, pengadilan, ketua, nggak apa, ketua Kementerian Agama Sulu. Sekarang menjadi kanwil. Ya, Kementerian Agama, Jawa Tengah masih muda, taknya simpatik, bagus. Itu adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan, sekarang ada undang-undang pesantren. Sehingga pesantren itu dianggarkan bertriliun-triliun umat negara. Dulu tidak pernah. Nah, ini artinya saya ingin mengatakan satu-satunya partai yang garis haluannya persis dengan Nahdokul Ulama, yaitu ingin menegakkan Ahlu Sunawal Jamaah, Anah Bia itu hanya partai kebangkitan bangsa. Momentum ini, Pak Toha, Pak Nia Amadi, Pak Nia Amadi, Pak Nia 2020, bisu tanggal 9 Desember. Tanggal 4 nanti mulai pendaftaran, akhir. Bergerak. Kalau 401 desa sampai Desember itu kira-kira setiap hari harus menyelesaikan berapa desa. Nah, ini menurut saya, Bu. 401 desa. Katen itu 26 kecamatan. Nah, ini saya mohon ini Pak Arjanto, menurut saya, Bu, karena memang beliau sudah bismillah. Saya dengan beliau itu sudah lama sekali kenal. Sejak tahun 90. Awal itu sudah kenal. Saat itu karena simpul ketertindasan di Indonesia itu hanya dua. Satu adalah dustur, kedua adalah megawati saat itu yang tertindasan. Maka perebutan kantor PD perjuangan itu pun saya juga datang di simpul saat itu. Ketera mahasiswa. Padahal saya tahu, saya datang pada dosen. Dan Pak Warto masih berkuasa. Saya lupa. Artinya begini, saya kenal dengan wajah tentang orang lama. Nah, beliau bismillah, kenapa kok yang dipilih adalah Kuartai Kebangitan Bangsa, kenapa beliau itu adalah Nasionalismurni. Ya, Tuhan saya, hidupnya yang menurutku mesti harus dekat dengan bahagia si masyari, kewakil hasil. Itu sejarahnya seperti itu. Dan sekarang, ketika Bancasila, ilah dibiramikan suasana ini, lagi-lagi, Tuhan saya, kalau nampak, ternyata tidak cukup, Jepang. Jepang. Nah, untuk itu, saya katakan, honggo, bismillah. Yang kedua, kalau bekerja keras, berhasil, itu nikmata. Buah-buah-buah-buah, tenang-an, hasilnya api, itu nikmat. Tapi, ini, buah-buah, buah-buah, berhasil. Itu orang kecil, tidak kecil. Terima kasih telah menonton